Audio Tune mempersembahkan sebuah audiobook novel berjudul Crazy Reads, karya autor Seb. Bersama saya, Pimoy, sebagai pengisi suara. Episode keempat, selamat menengarkan. Hanya setengah jam handum di kediaman orang kaya tersebut, Mahindra Prakas adalah salah satu orang berpengaruh. Rekam jejaknya di dunia bisnis membuatnya sangat disegani. Dulu, dulu sekali, sebelum kecelakaan merenggut nyawa putra pertamanya, kakek Mahindra sangat menikmati hidup, menikmati masa-masa mendekati pensiun, dari segala hal yang berkaitan dengan bisnis keluarga. Tapi, setelah Prakas meninggalkan dunia, dunia kakek terguncang. Pria itu bahkan menutupi penyebab kematian putranya, tidak mau aib keluarganya diketahui publik. Kakek meminta pihak kepolisian untuk melakukan segala sesuatu atas perintahnya. Ia mengontrol semuanya, hingga seperti apa yang ia mau. Demi melindungi nama besar Global Torsain Group, kakek Mahindra mengubur dalam-dalam penyebab asli kematian Prakas. Kini, Global Torsain Group dibawahi oleh Akas, anak keduanya, anak satu-satunya yang tersisa. Meski kakek tahu Akas sangat ambisius dan menghalalkan segala cara untuk perebutan kekayaan dalam keluarga. Kakek sudah tua, meski ia memiliki banyak kuasa dan banyak bawahan yang setia, ia tetap tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Umur tidak bisa ditahan, akan terus bertambah dan bertambah. Ia bahkan tidak tahu kapan akan pulang. Mulai dari itu, kakek hanya ingin membuat Gadi pantas menduduki kursi tertinggi di Global Torsain Group. Tidak mau hal yang sama terjadi pada cucunya, kali ini ia akan mengikat kontrak selamanya untuk pendamping cucunya itu. Kakek Mahindra menjadikan Hanum sebagai senjata tersembunyi untuk menghancurkan musuh-musuh keluarga Mahindra. Meskipun musuh mereka adalah orang terdekat mereka sendiri. Kakek sama sekali tidak percaya pada siapapun, bahkan pada Akas dan juga Geni. Dua manusia ular itu sedang dibutakan harta. Mereka bisa saja melakukan apapun, bahkan saling membunuh untuk mendapatkan apa yang mereka tuju. Hanum berjalan di trotohar. Ia memeluk amplop yang berisi pengunduran diri di sebuah perusahaan kecil di tengah kota. Meskipun selama ini jabatan Hanum sebagai sekretaris, tapi sebenarnya ia hanya dianggap pelayan oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak jarang ia hanya keluar kantor hanya untuk membelikan kopi untuk pegawai yang lain, atau diminta fotokopi berlembar-lembar, padahal itu bukan tugas miliknya. Semua karyawan di Samudera Group menatap sebelah mata pada Hanum selama ini. Karena Hanum hanya lulusan universitas biasa, penampilan tidak stylish, dan sepertinya bukan dari kalangan orang kaya. Membuat orang-orang di perusahaan tempatnya bekerja menatap Hanum dengan rendah. Aku pasti bisa, ucap Hanum pada diri sendiri. Gadis 25 tahun itu kemudian merapikan kemeja yang lusuh karena ia duduki. Kemudian menghentikan sebuah taksi. Sepanjang perjalanan, ia kembali mengingat perjanjian apa saja yang ia sepakati dengan kakek Mahindra. Ia menghela nafas dalam-dalam. Harusnya ia memikirkan dulu, kenapa harus langsung tanda tangan. Kalau begini, ia tidak bisa mundur. Jika tidak, mungkin bekerja pada keluarga itu sampai ia mati. Tidak akan bisa mengembalikan ganti rugi jika ia membatalkan kontrak perjodohan itu. Heis! Hanum mengusap majanya dengan kasar. Sudah sampai, non? Hanum tersadar. Kemudian mengeluarkan uang dari dompetnya. Terima kasih. Ucap Hanum kemudian turun dari taksi dan bergegas masuk. Hanum tersentak. Ia kaget baru juga tiba di mejanya. Rekan kerjanya langsung melemparkan tumpukan berkas di meja Hanum. Heh! Kau pikir kau bos? Lihat jam berapa ini? Kau mau dipecat? Gara-gara kau telat aku harus mengerjakan semua tugasmu ini. Lain kali kalau tidak berniat bekerja, lebih baik mengundurkan diri saja. Sentak teri. Rekan kerja Hanum yang selama ini menyuruh-nyuruh Hanum. Satu lagi. Datang karyawan yang memiliki bodi paling asoy di perusahaan Samudera Group tersebut. Hanum, beli naku kopi. Krimnya banyakin ya. Jangan banyak gulanya. Aku lagi diet. Setelah mengatakan itu, Arista langsung berbalik. Soalnya tidak peduli dengan sekitar. Oh ya, jangan lupa pakai sedikit ais biar adem. Ujar Arista soalnya sedang mengecek teri yang bagi-bagi sudah marah-marah seperti cacing kepanasan. Sementara itu, Hanum hanya menundukkan wajah. Tangannya kembali mengepal. Tangan satunya meremas ujung kemejang ia kenakan. Jangan diam saja. Kamu nggak tuli, kan? Kerjakan ini. Ujar Terry kasar. Mendapat perlakuan buruk seperti itu, rasanya Hanum mau meledak. Ini adalah hari terakhirnya di sana. Dan perlakuan mereka semua semakin parah. Belum juga Terry pergi, tiba-tiba muncul bagai lain. Hanum, bisa belikan aku ini? Aku tunggu sejam lagi. Aku butuh itu. Setelah menyerahkan list barang-barang yang harus dibeli Hanum, wanita itu pergi dengan santainya. Kerjakan ini dulu, baru kau lakukan yang lainnya. Tita Terry. Ia berlagak seperti bos, hanya karena satu tahun kerja lebih lama daripada Hanum. Perlahan, Hanum pun mendongak. Baru kali ini ia menatap dengan berani pada Terry. Jangan menatapku seperti itu. Berani kau. Cepat kerjakan ini. Terry menarik paksa dengan Hanum. Datang lagi orang berikutnya. Kali ini Terry langsung memasang wajah paling ramah. Selamat pagi, Pak Bagas. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut sekali? Ribut? Tidak, Pak. Saya hanya menunjukkan pada Hanum berkas-berkas mana yang harus diurus. Ya sudah, kembali ke tempatmu. Tita Bagas pada Terry. Hanum, datang ke ruangan saya. Terry, lalu melirik sini sepeda Hanum. Sedangkan Hanum ia berjalan sambil menundukkan wajah, menuju ruangan Pak Bagas. Duduklah. Terima kasih. Pak Bagas pagi ini terlihat kusut. Tesinya bahkan agak tidak rapi. Membuat Hanum ingin mengatakan bodasi atasannya itu sedikit miring. Pak? Ya? Hmm, Anu? Itu? Hanum menunjuk tubuh Pak Bagas. Bagas sendiri langsung mengerenjitkan Dai, tidak mengerti apa yang Hanum maksud. Bicara apa kamu ini bicara yang jelas dan ini, tolong periksa dengan teliti, ini proyek penting. Hanum meraih map tebal itu, padahal mau mengundurkan diri, tapi sepertinya pekerjaan di sana tidak habis-habis. Baik Pak, apanya ini? Boleh saya pergi? Pak Bagas mengangguk dan Hanum pun mengatakan sesuatu yang sejak tadi mengganjal. Pak, Bagas mendongak. Ada apa dengannya? Patin Bagas merasa Hanum sangat aneh. Itu, dasi bapak. Oh. Bagas kemudian merapikan dasinya. Tapi tetap miring dan tidak rapi. Akhirnya sebagai sekretaris yang memang selalu menghandle pekerjaan bosnya, dan juga memastikan bosnya selalu good looking. Hanum pun mendekat. Gadis itu berniat membetulkan posisi dasi Bagas yang masih berantakan. Tapi posisi keduanya tanpa disadari sangatlah dekat. Bagas bahkan bisa merasakan aroma Hanum. Terasa lembut dan entah mengapa. Mungkin Bagas sedang dalam kondisi sangat kacau. Priya itu malah menundukkan wajahnya dan langsung mengecup ibar Hanum. Kaget, Hanum langsung mendorong tubuh Bagas. Berengsek! Pekik Bagas yang marah saat ia merasa Hanum menggodanya. Malah ia didorong dengan keras. Hanum mundur. Ia akan keluar tapi dengan cepat Bagas mengunci pintu dari dalam. Apa yang bapak lakukan? Jangan jual mahal. Kau sedang menggodaku. Apa karena aku akan bercerai? Kemudian kau ingin terlibat denganku? Hanum menggeleng keras. Bapak salah paham. Bagas semakin mendesak, membuat Hanum panik dan langsung berteriak. Tapi tidak terdengar apapun, karena tangan Bagas sudah langsung membekap mulutnya. Mata Hanum sudah memerah. Bulir bening juga sudah menetes hingga membasahi tangan Bagas. Melihat Hanum ketakutan, Bagas tiba-tiba tersadar. Ia mundur dan melepaskan gadis itu. Seketika Hanum merosot sambil terisak. Maafkan aku. Maafkan aku, Hanum. Aku sedang kacau akhir-akhir ini. Bagas mengusap wajahnya dengan kasar. Entah setan apa yang merasuki dirinya. Membuat ia melakukan hal seperti tadi pada sekretaris yang selama ini terlihat baik dan lugu tersebut. Di tempat lain. Cari informasi yang lengkap tentang gadis ini. Gadi menyerahkan selembar foto pada sekretarisnya. Baik Tuan, aku mau segera. Waktunya tidak banyak. Baik. Setelah sekretarisnya pergi, Gadi lantas kembali fokus pada pekerjaan. Tapi kepalanya lama-lama tidak bisa diajak kerjasama. Ia masih memikirkan, kenapa harus gadis cupu itu? Wanita di dunia ini sangat banyak. Tapi mengapa ia harus menikah dengan gadis seperti Hanum? Status yang berbeda. Segalanya sangat jauh. Gadi merasa ini adalah perjodohan paling tidak masuk akal. Banyak wanita berkelas. Banyak wanita terpandang dari keluarga konglomerat. Tapi kenapa gadis itu? Kenapa harus Hanum? Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.